Tiga mutiara mustika jilid enam. Namun Ho Ali Hiap pun tidak gampang diimusi, ia cukup sebat dan tahu gelagat, dengan kegesitannya ia menghindarkan sampukan lawan, lalu ia mencari kekosongan pihak lawan dan tiap kali lantas menyerang lagi. Seketika itu di luar hutan TJO terjadi pertempuran yang seru, di sebelah sana pedang Yan ILM lahan-lahan sudah dapat menguasai Toya Cicinhian. Sedang di pihak sini, Sip Tiat Hang Ie Jan meladeni musuhnya dengan tangan kosong, mulanya dengan kesehatannya ditambah dengan 72 gerak pukulan Kim Najiu yang liai, ia gabungkan dengan wekang yang sempurna, di mana kain bajunya menyabet dan menggulung, Bila tersentuh pasti akan terlempar pergi. Dengan sekuat tenaga Ho Ali Hiap coba menempur lawannya, namun sedikit pun ternyata ia tidak lebih unggul, maka ia harus lebih waspada dan bertahan terus. Semula Hang Ko berdua Ho Ali Hiap mengerubuti Ie Jan, tapi setelah Ho Ali Hiap mengedipi padanya, segera ia mengerti akan maksudnya, dengan cepat ia sudah melompat keluar dari kalangan pertempuran untuk mengamati kereta keledai ketua. Selagi keadaan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tiba-tiba keledai yang menarik kereta telah berlarian ketakutan, menyusul mana dari atas bukit menerjang turun seorang wanita berkedok yang menutupi setengah mukanya, tangannya mencekal pecut panjang yang tiada hentinya diayun dan disabetkan. Roda-roda kereta di tepi jalan apabila kena libasan pecutnya segera kena dijungkir balikan hingga barang muatannya bersebaran. Keruan saja keadaan yang kacau balok ini membuat rombongan keledai menjadi ketakutan hingga kedua kupingnya berdiri tegak dan mendengking terus berlari sekenanya. Terus meloncat naik ke atas berbareng itu lengan bajunya ia kibaskan, ia sampuk pergi ujung pecut orang. Tak terduga gadis itu sekonyong-konyong membaliki tangannya, pecutnya melingkar dan diulur. Dengan gerakan buanlong-witong atau ular naga kembali ke goa, tiba-tiba pecutnya menyabet pula ke bawah, ia mengarah kedua kaki lawan. Lekas lejan melompat menghindarkan bahaya pula, akan tetapi di samping itu Ho Ali Hiap pun tidak mau tinggal diam, ia ambil kesempatan itu dengan tipu Ong Bo Hutsu atau Ong Bo mengibaskan lengan baju, ia menusuk dari samping. Dalam keadaan demikian ini, mau tak mau lejan rada kalang kabut, terpaksa ia harus mengadu jiwa, bukannya ia mundur, sebaliknya ia melangkah maju, dengan tangan kanan mendadak merauh ke atas, ia memakai gerak tipu Sian Kok Chin Yok atau bida dari menyuguh minuman, segera ia hendak merebut senjata orang. Untuk menghindarkan agar senjatanya tidak terjatuh ke dalam tangan musuh, dengan cepat Ho Ali Hiap terus menarik pedangnya, namun gadis tadi sudah mendahuluinya, pecutnya sudah kembali menyabet pula, dengan demikian ancaman bahayanya telah tertolong. Di keroyok secara begitu, kini lejan didesak hingga terpaksa terus mundur, tak berani ia mencoba tersentuh oleh pecut lawan. Kiranya lejan yang telah melatih lewekangnya selama beberapa puluh tahun, yang paling melihat ialah bajunya yang terbikin dari kain belacu kasar yang dipakainya itu, pada waktu badannya berputar cepat, di mana lengan atau ujung bajunya mengibas, maka sama seperti pisau yang mengiris tajam, bahkan tenaga dalamnya pun ikut terbawa keluar, Begitu senjata musuh menempel kain bajunya, dengan segera juga bisa tergetar pergi, oleh karena itulah maka ia berjuluk Sip Tiat Hang dan lewekangnya Cim Ie Sip Pet Tiat atau menyenggol baju terjatuh 18 kali, yang sangat susah dilatih dalam dunia persilatan, bukan lain ialah kepandainya yang paling dikagumi orang. Suatu tanda juga bagaimana kekuatan yang ada pada kain bajunya tidak dapat dipandang enteng. Dengan mengandalkan kepandainya itu, biasanya tidak pernah ia membawa senjata, ia hanya melayani musuh dengan tangan kosong bersama dengan kepandainya yang lain terdiri dari 72 pukulan Kim Najiu. Cuma saja ilmu wekangnya Cim Ie Sip Pet Tiat ini masih ada cirinya juga, yaitu tidak takut pada benda keras, tetapi takut pada benda lemas, senjata golok atau pedang dan sebangsanya begitu tersentuh oleh bajunya dengan segera bisa tergoncang pergi, tetapi sebangsa pecut yang lemas dapat mengulung dan melibat, ditambah lagi kalau pemakaiannya golongan ahli, maka tak mungkin ia bisa mendapat keuntungan. Kini dengan pecut si gadis tadi yang cukup lihai saja sudah membuat dirinya menjadi kerepotan, apalagi ditambah pula dengan seorang hoali hiap, pedangnya yang tidak pernah kendor senantiasa mengurung padanya juga. Dengan demikian maka keadaan lantas banyak berlainan, kini ia harus bertahan dengan mati-matian dan pelahan-lahan sudah berada di pihak yang keteter. Dalam pada itu Hang Ko sendiri yang tidak ikut bergeberak, ia lihat pada iringan kereta yang ada di depan. Binatang penariknya masih tetap berdiri di tempatnya, tiba-tiba pikirannya tergerak, dengan diam-diam ia melompat ke atas kereta nomor 7, segera ia tarik tali kendali sambil mulurnya menyentak. Keruan saja keledai itu menjadi kaget dan segera kabur ke depan. Melihat kejadian itu Leijan berusaha untuk mengejarnya, namun dengan beberapa kali tusukan, hoali hiap membuatnya tak berdaya buat meloloskan diri. Di sebelah sana Cicin Hian pun bermaksud hendak mencegat, ia serampangkan toyanya kepada Yan Ilm, menyusul itu ia terus menjubil ke atas, dengan gerakan seperti orang berlari, ia tarik toyanya terus mengudak sampai di tepi kereta Hang Ko, ia mengangkat toyanya terus hendak mengempelang. Tak ia duga, Hang Ko ternyata cukup tangkas, matanya tajam dan gerakannya cepat, mendadak ia berputar terus tangannya mengayun, secepat kilat ia membidikan dua butir tiwan atau pelor besi. Sama sekali Cicin Hian tidak menyangka pemuda kita masih memiliki kemahiran itu, hendak berkelit saja sudah terlambat, di antara sambaran sinar yang mengkilap, segera terdengar jeritannya, toyanya terlempar jatuh dan tangannya sudah kena tertimpuk oleh pelor besi Hang Ko hingga patah tulang pergelangan tangannya. Tanpa menoleh lagi, dengan mengemudikan kereta keledainya, Hang Ko melarikan kereta itu, bahkan ia mengayun pecut untuk mempercepat kaburnya, ia memblok. Kesimpang jalan sebelah selatan, di antara debu yang mengepul tebal, tidak berselang lama ia sudah menghilang. Menyaksikan sendiri kaburnya Hang Ko dengan menggondol kereta kawalannya, tak tertahan lagi lejan menjadi murka. Kamu sekalian penjahat ini, berani kamu membegal kereta milik San Butai Jin gertaknya kepada Ho Ali Hiap. Agaknya ia menjadi gusar dan mementa dengan mengertak gigi, adalah tidak demikian dengan Cicin Hian, ia kini telah angkat langkah seribu terbirik-birit, di belakangnya terlihat Yan Lelem sedang mengejarnya. Kiranya sesudah tulang tangannya terpukul patah oleh pelor besi Hang Ko dan Toyanya sudah terebut pula oleh Yan Lelem, maka tak sanggup ia bertempur terus, terpaksa ia kabur menyelamatkan jiwanya sendiri. Melihat dirinya ditinggal begitu saja, mau tak mau lejan menjadi gugup, masih mendingan kalau ia tetap tenang, tetapi karena kegugupannya itu, mendadak pecut si gadis berkedok tadi sudah mampir ke tubuhnya dan segera ia dilempar pergi lejan terhuyung-huyung sempoyongan. Beruntung ia pernah berlatih GWA kegjian kintui yakni kepandayan berkuda dengan kokoh kuat, maka tidak sampai terjungkal jatuh. Selagi Hoa Li Hiap hendak mempergunakan kesempatan itu untuk maju menikam padanya, tiba-tiba dari hutan meniup pangin aneh yang santar hingga daun-daun pohon banyak tertiup runtok. Dalam sekejap itu sekonyong-konyong di depan mereka muncul seorang imam tua yang memakai pakaian pertapa, ia berjenggot hitam yang bersilang tiga, kedua matanya tajam bercahaya. Sekali imam tua itu menggeraki kebut pertapanya, seketika itu juga pedang Hoa Li Hiap sudah tergoncang dan terpental. Melihat istrinya diserang, dengan menggunakan toya yang baru ia dapat merebut, yang lelem menubruk maju terus nih. Nyirampang ke bawah orang. Akan tetapi kembali imam tua itu mengayun kebutnya ke bawah, sederayan lelem merasakan cekalan tangannya kaku kesemutan dan toyangnya tak bisa ia kuasai lagi dan terjatuh. Melihat imam tua itu sekaligus berhasil membuat tak berdaya kedua orang itu, gadis berkedok tadi pun tidak tinggal diam, ia berputar, pecutnya bekerja lagi, dengan cepat lagi kuat ia menyabet mukasi imam tua. Menghadapi serangan itu, si imam tua ternyata hanya tertawa saja, ia mengayun kebutnya memutar juga, dengan segera pecut panjang itu menempel pada kebutnya, hendak ditarik saja sudah tak bisa terlepas. Ternyata imam tua itu telah mengunjukkan tenaga dalamnya melalui kebut hingga membuat pecut yang menempel itu terombang ambing, sampai-sampai si gadis sendiri tak urung ikut tergoncang. Lekas ia melolos pedang pendeknya yang terselip di pinggang, segera ia memotong pecutnya sendiri, berbareng itu ia melompat pergi, kemudian dengan matlah, tanpa berkedip ia memandang si imam dengan tercengang. Nona manis, kau tidak lebih hanya memiliki kepandayan setingkat cucu muridku, berani juga kau unjukkan di hadapan kau punya tuaya dengan tertawa imam tua itu menyapa. Akan tetapi tanpa berkata-kata pula, mendadak dengan cepat gadis berkedok sudah mengejut tubuhnya melayang pergi, dalam sekejap saja ia sudah sampai di atas bukit dan terus menghilang lejan masih mencoba hendak-mengudak, namun segera ia ditahan oleh si imam. Sudahlah tak usah mengejar, seru imam itu. Ia adalah keluaran dari perguruan pintu, ia bukan lain ialah giyok binyohoho, biarkanlah ia pergi karena keterangannya itu, bukan saja lejan, bahkanya ilm suami istri pun ikut terkejut. Sedang mereka terkesima, sekonyong-konyong iejan sudah menubruk maju lagi, ia mengulurkan jari tangannya hendak menjam bret. Dengan sebat hoa lihiap menyambut serangan itu, pedangnya berkelebat, dengan gerakan tokliong jutong atau naga garang keluar dari goa, secepat kilat ia memutar ke belakang lejan terus membacok. Mendengar adanya sambaran angin, lejan insyaf adanya bahaya, tangannya membalik untuk merup, segera ia meninggalkan yang ilm. Dengan serangannya tadi memang hoa lihiap bertujuan untuk meringankan suaminya dari tekanan musuh, kini melihat yang ilm sudah terlolos, dengan segera ia berkelit menghindarkan raupan orang, berbareng itu senjatanya ia ubah pula, ia menusuk lagi ke sebelah bawah musuh. Dalam pada itu si imam tua tadi masih tetap berdiri di samping, ia hanya menonton dan tidak turun tangan membantu. Entah manusia macam apakah imam ini, asalkan hangko berhasil, jalan satu-satunya paling baik ialah kabur saja begitu pikir yang ia lam. Segera ia memberi tanda pada istrinya, kemudian mereka berbareng terus meloncat pergi hendak angkat kaki. Akan tetapi belum sampai mereka melangkah jauh, mendadak pula bayangan orang berkelebat, si imam tua tadi ternyata sudah menghadang di depan mereka. Jangan kamu coba lari serunya. Menyusul itu kebutnya disabitkan ke depan. Yan I.R. Lem berdua tak sanggup berdiri tegap di tempatnya, untuk menghindarkan kebutan yang lihai itu mereka melayang pergi beberapa tindak, Namun poso tua itu selangkah demi selangkah mendesak maju pula. Mereka mencoba lagi kabur dengan cepat, tetapi tidak dinyana, kembali imam itu mendahului pula mencegat di depan dengan kebutnya diayun-ayunkan. Lekas kalian menyerah saja terdengar pertapa itu membentak. Selaka kali ini pikir suami istri Yan I.R. Lem dalam hati. Ketika keadaan sangat membahayakan mereka, tiba-tiba terdengar suara kelenengan kuda yang berkumandang menggema, Dalam sekejap saja pendatang itu sudah muncul di depan mereka, di atas kuda ternyata menunggang seorang wanita muda yang berdandan ringkas, Pakaiannya kuning jingga dengan ikat pinggang merah, sepatunya tipis senteng, usianya ditaksir belum 20 tahun, parasnya cantik dan sikapnya gagah. Dengan sekali melompat, wanita itu turun dari kudanya Hian Hang Totiang, tahan dulu terdengar ia berseru. Mendengar namanya disebut, imam tua itu jadi merandek, ia mengamati wanita muda itu. Apakah nona adalah hangkoh dari peklian HWE tanyanya? Gadis itu tidak menjawab, ia melirik pada Yan I.R. Lem berdua, lalu matanya mengedit dengan maksud agar si imam itu tidak menyebut asal-usul dirinya. Rupanya Tosu tua itu mengerti, segera ia ubah lagunya. Angkoh, ada keperluan apakah kedatanganmu ini tanyanya. Hian Hang Susiok, harap kau lepaskan kedua orang ini, sesudah itu baru kita bicarakan sahut si gadis dengan lemah lembut. Akan tetapi Ie Jan malah tampil ke muka. Kedua orang ini adalah perampok yang membegal kereta pemerintah, San Butai Jin pasti akan menangkapnya, harap nona jangan melepaskan mereka katanya. Mendengar ucapannya itu, bukannya si gadis menurut, malah sebaliknya ia menjadi gusar, alisnya yang lentik menjadi berdiri siapa kau dan peratnya sambil menuding Ie Jan. Kau berani ikut campur urusan nonamu. Lekas Enya dari sini Ie Jan tergolong tokoh yang ternama di kalangan persilatan, keruan saja ia tidak mandah digertak orang secara begitu, kontan tangannya segera memukul. Namun dalam sekejap itu, tangannya yang baru diulur mendadak terasa dibentur orang, ternyata Hian Hang Totiyang yang melompat maju menyengkelit pukulannya ke samping. Ie Lo Ji jangan gusar dahulu, ujarnya cepat. Nona ini bukan orang sembarangan, jangan kau bikin susah padanya, habis itu ia menarik orang ke dekatnya dan membisiki telinganya. Semula dari muka Ie Jan tertampak kegusaran, tetapi setelah dibisiki, seketika parasnya berubah, ia pandang gadis itu dengan sinar matu yang menunjukkan terkejut dan heran. Kini kereta nomor tujuh itu sudah kena dirampok orang, terdengar Hian Hang Totiyang berkata pula kepada Ie Jan. Sayang Pintu masih ada keperluan lain, hari ini tak bisa membantu kau menyelidikinya, lebih baik kau terus mengiring iringan kereta ini kembali ke celam, coba lihat bagaimana kemauan Tremtai Jin, sudah itu baru kita ambil tindakan lebih jauh Totiyang hendak kemana Ie Jan bertanya. Pintu ada perjanjian penting dengan Angkoh, lewat beberapa hari lagi tentu aku akan memberi kabar padamu sahut si imam. Dengan meta memandang si imam, Angkoh menyusup ke dalam rimba dengan ilmu mengentengkan tubuh yang liai, baru setelah itu Ie Jan kembali memeriksa iringan keretanya. Ia liat Cicin Hian lagi mendeprok duduk di tepi jalan, waktu ia memeriksanya, ternyata lukanya tidak begitu berat, hanya tulangnya saja yang patah terbidik pelor besi ia membalut lukanya, habis itu segera ia mengumpulkan kusir dan binatang-binatang penariknya, kemudian iringan kereta melanjutkan pula perjalanan mereka. Sementara itu, sesudah Angkoh dapat melarikan kereta keledai nomor 7, dengan cepat ia kabur menuju ke jurusan selatan, setelah lewat setengah jalan, ternyata tiada yang mengejar, maka ia melambatkan perjalanannya. Di mukanya kini ada sungai kecil terlihat menghadang, ia menyusur mengikuti tepi sungai, ternyata di sekitarnya adalah hutan yang lebat. Hangkoh menghentikan keretanya di tepi sungai, ia menyingkap kain minyak yang menutup isi muatan kereta dan diperiksanya, memang betul juga penuh terisi semangka sekira 6 hingga 70 buah. Dengan cepat ia menggelar kain minyak di atas tanah rumput, ia membongkar semangka itu, semua ia taruh di atas kain minyak itu, dalam sekejap saja kereta itu sudah kosong. Menyusul itu ia mencabut belatinya, ia tikam bokong keledai kereta itu, keruan saja binatang itu mendengking terus berlari kesakitan, Hangkoh menyusul dengan cepat di belakang kereta, ia tunggu setelah kereta itu tiba sampai di dataran tepi sungai yang agak tinggi, mendadak dengan cepat sekali ia mendorong kereta ke samping menuju ke sungai, karena tak bisa menguasai berat kereta, seketika itu juga keledai itu ikut tergelincir masuk ke dalam sungai. Waktu itu arus air sungai cukup deras, maka tanpa ampun lagi kereta itu hancur lebur dan binatang itu pun hanyut terbawa arus air. Hangkoh kembali ke tempatnya tadi, ia menyeret semangka yang terbungkus dengan kain minyak itu ke dalam hutan. Pada suatu tempat yang lebat dengan rumput, Hangkoh membuka kain minyak, dengan teliti ia memeriksa semangka itu satu persatu, akan tetapi tiada sesuatu tanda rahasia yang dapat diketemukan. Tetapi dasar memang dia termasuk anak cerdik, ia teringat pada waktu Guijingsi berhasil menggondol sebutir mutiara mestika, dan kabur di antara api yang berkobar, namun api itu ternyata tidak terpengaruh oleh mutiara yang ia gondol itu, maka dapat dipastikan bahwa mutiara yang direbutnya itu tentu bukan PHW ETJU atau mutiara anti-api. Kini ketinggalan dua buah mutiara yang lain, di antaranya tentu adalah PHW ETJU. Oleh sebab itu, segera ia mendapat akal untuk menjajalnya, ia mengumpulkan banyak batang kayu kering dalam hutan itu dan ditumpuk, sesudah itu ia mengeluarkan batu apinya dan terus dinyalakan. Dalam sekejap saja api telah berkobar. Dengan berdiri di pinggir Hangko menggelundungkan semangka-semangka itu satu persatu ke dalam gundukan api. Dengan perbuatan itu sebenarnya harapannya pun hanya setengah bagian saja, karena di antaranya masih ada sebutir mutiara yang bukan mutiara anti-api, oleh karena itu, ada kemungkinan ia akan kecewa. Namun sesudah beberapa puluh buah semangka ia lemparkan ke gundukan api, sekonyong-konyong sebuah di antaranya setelah menggelundung sampai ke dalam api, gundukan api itu seperti kena ditiup angin santar, dalam sekejap metu api itu sirap seluruhnya, bahkan lelatu api saja lenyap. Bukan main girang Hangko, dengan sekali lompat ia menyambar semangka itu terus dibawa lari masuk ke dalam hutan yang lebih jauh, sudah itu baru ia letakkan kembali buah semangka tadi, ia memeriksa dengan teliti, tiba-tiba ia menyentuh pada bongkolnya yang rasanya sekeras besi, waktu ia menegasi, ternyata adalah punggur buatan dari kayu. Tidak ayau lagi, segera ia mencabut belatinya dan membelah semangka itu, ia lihat pada punggurnya bergandengan dengan sebuah bumbung perak yang menancap masuk ke dalam daging semangka. Bumbung perak itu panjangnya kira-kira 2 senti dan terbikin bagus sekali, kalau diletakkan dalam tangan, maka segera terasa dalam bumbung ada sesuatu barang yang menggelundung dan berputar, ternyata bumbung itu dibikin secara sambungan dan bila diputar segera terbuka. Waktu bumbung itu dibuka, maka pandangan Maitu Hongko seketika menjadi silau oleh pancaran sinar putih gemerlapan, di depan matanya ternyata adalah sebutir mutiara yang bundar bersih dan menarik, memang betul sebutir mutiara yang jarang terdapat di jagad ini. Maka lekas ia memasukkan kembali mutiara itu ke dalam bumbungnya, dengan hati-hati ia menyimpannya di dalam saku. Selagi ia hendak pergi, tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara tindakan orang mendatangi. Ia segera berjongkok dan menempelkan kupinya ke tanah untuk mendengarkan, namun hanya suara tindakan seorang saja, ia menduga tentu bukan yang lelem suami istri berdua yang telah kembali, lekas ia membuat kusut rumput yang telah ia injak-injak, kemudian ia memanjat ke atas pohon, ia menyembunyikan diri di antara dedaunan yang lebat untuk mengintip siapa gerangan yang datang. Di bawah pohon muncul seorang gadis berkedok yang sudah ia kenali, gadis ini bukan lain adalah gadis yang menggunakan pecut untuk menempur lejan tadi. Hang Ko heran bagaimana ia bisa datang menyusul. Melihat tindakannya tadi yang membantu yang ia lem berdua melawan pihak musuh, apakah ia pun Liu Kling Nghyong dari tepi Hongo? Sementara itu si gadis ternyata tidak mengetahui bahwa di atas pohon bersembunyi seseorang, ia lewat begitu saja di bawahnya. Hang Ko menunggu setelah suara tindakan kakinya sudah pergi jauh barulah ia melompat turun. Ketika itu cuaca sudah sore, ia berjalan keluar dari hutan itu, ia mengenali tempat ini tidak jauh dari Yang Ko Koan, dengan menumpang kapal dari Unho, terusan besar, ia bisa kembali sampai di mode JITJE. Waktu itu adalah permulaan musim semi, kedua tepi terusan itu penuh melambai pohon Yang Liu yang tertiup angin. Menurut cerita, waktu Kaisar Sui Yang Teh menggali terusan besar ini, ia telah memerintahkan menanam rapat kedua tepi sungai dengan pohon Yang Liu dan menyuruh para Kiong Li menyusur tepi terusan. Sampai kini, kedua tepi terusan masih tetap tumbuh lebat pohon Yang Liu itu hingga banyak meringankan orang-orang yang berjalan di bawahnya dari terik sinar matahari. Kapal Yang Hang Ko rumpangi adalah sebuah perahu kecil yang hanya memuat dia seorang diri, setelah hari gelap, perahunya singgah pada suatu muara sungai yang berdekatan. Dalam pada itu di samping perahunya, terlihat sebuah kapal layar yang cukup besar dan bersusun sedang membuang sawu. Hang Ko tidak memperhatikan kapal layar itu, ia menyembunyikan diri dalam ruangan perahunya sendiri dan dari jendela ia melihat pemandangan yang indah di luar. Suasana malam sunyi senyap, kapal layar di sebelahnya itu sudah menyalakan lampu yang bersinar terang menyorot ke permukaan air yang bergoyang. Tiba-tiba daun jendela dari ruangan bersusun kapal layar itu terbuka, seorang gadis muda menongolkan setengah mukanya, terlihat ia bermata jeli dan beralis lentik, parasnya cantik melek, di pinggir gelungannya tersunting setangkai. Bunga cempaka. Tetapi dari sinar matanya yang tajam tertampak mengandung kebengisan. Sementara itu terlihat ia lagi memandang ke daratan, habis itu lantas ia menutup kembali daun jendelanya. Oleh pandangan sekilas itu, Hang Ko berdenyut hatinya, entah mengapa mendadak ia menjadi berdebar-debar, ternyata sepasang metusi gadis itu entah sudah pernah ia lihat, hanya seketika ia tidak ingat di mana. Namun sebentar kemudian segera ia menertawai dirinya sendiri yang terlalu perasa, sedang paras muka orang saja belum jelas terlihat, bagaimana boleh jadi sudah pernah ia ketemukan. Ia berniat tidur, tetapi bagaimanapun ternyata tak bisa nyenyak, di pinggir telinganya seperti terdengar angin sepoi-sepoi mendesir di tepi sungai, mirip seperti desiran angin baju orang jalan malam. Ketika Hang Ko mengintip, ia lihat di antara pohon yang liu itu berkelebat bayangan orang dengan cepat sekali sedang melayang turun keruangan kapal sebelah, sekilas terlihat juga yang datang itu ternyata adalah seorang imam, keruan saja seketika itu Hang Ko ternganga. Apakah mungkin orang ini hendak mencelakai wanita di kapal sebelah itu pikirnya dalam hati? Karena keheranannya itu, ia melongo keluar untuk memandang keruangan kapal tetangganya, ia lihat dari jendela tetap memancar keluar sinar lampu masih seperti tadi, tiada tanda-tanda terjadi sesuatu yang mencurigakan. Aku hanya kebetulan lewat di sini saja, lebih baik tak usah mengurusi persoalan orang lain pikirnya. Akan tetapi selagi ia berpikir, tiba-tiba kembali terdengar suara air yang merius seperti orang sedang mencipratkannya. Waktu Hang Ko berpaling ke belakang perahunya, terlihat olehnya di atas sungai sedang meluncur datang sebuah perahu kecil secepat terbang, di atas perahu itu berdiri seorang yang mengherankan ialah tiada sesuatu alat pengayuh pada dirinya, melainkan ia hanya mementang kedua tangannya dan mengibaskan lengan bajunya, dengan begitu seng perahu meluncur laju ke depan menuju ke kapal layar yang beruangan susun itu, dalam sekejap saja perahu itu sudah datang mendekat, yang berdiri di atasnya itu ternyata adalah seorang kakek, tertampak ia hanya sedikit mengejot, segera sudah berada di atas kapal layar itu terus masuk ke dalam. Sudah tentu peristiwa itu makin membuat Hang Ko terheran-heran, ia mengerti yang berada di dalam kapal layar sebelah itu pasti bukan manusia sembarangan, boleh jadi adalah tokoh dari kalangan Kang Ho juga, mungkin berurusan sesuatu perdagangan hingga berkumpul di sini. Sebenarnya peristiwa yang belakangan ini tidak begitu menarik perhatiannya, yang paling menarik dan menggoncangkan pikirannya ialah si gadis dalam kapal itu. Tapi gadis itu hanya menonjolkan setengah mukanya, tetapi itu saja sudah cukup membuat goncang hatinya. Dari sinar matu si gadis itu mendadak membuat ia teringat pada tawan ciliknya di masa anak-anak, walaupun parasnya mungkin telah berubah, tetapi kejadian-kejadian pada masa anak-anak. Satu persatu telah terbayang kembali, suara dan tertawa pekeng DJI sekejap itu telah terkenang dalam hati sanubarinya. Hang Ho tak sanggup menahan perasaannya yang berdebar-debar itu, ia berbangkit dan berdandan ringkas, ia melihat tukang perahu sudah mengeros tidur di belakang, pedangnya ia selipkan di punggungnya dan terus melompat keluar dengan enteng. Segera ia menggelantungkan tubuhnya di kapal sebelah, ia meremlihat sampai di ruangan susun. Sebelah atas dan memandang ke dalam melalui sela-sela jendela. Akan tetapi apa yang ia lihat segera membuat ia terkejut. Yang berada di dalam kapal itu ternyata ada lima atau enam orang dan sedang berduduk mengitar, di tengah berduduk seorang yang bukan lain ialah gadis yang tadi melongo keluar jendela. Di kedua samping gadis itu duduk seorang tosu atau imam tua dan seorang kakek, yaitu orang yang tadi meluncur datang dengan perahu. Seterusnya masih ada pula tiga orang, kesemuanya mengenakan baju yang berbelahan miring dan rambutnya diikat ke atas, dandanan mereka rada aneh. Siankoh, apakah malam ini hianhangtoti yang tidak datang sementara itu terdengar si imam tua bertanya. Lah bukan orang dari golongan agama kita, biarlah ia tak usah hadir, cuma hari ini ia telah membuang satu kesempatan baik begitu saja terdengar si gadis menyaut. Apa siankoh maksudkan ia tidak bersedia ikut membantu cinta Jiu, Tuhan, kita si kakek bertanya. Bukan, jawab si gadis menggileng kepala. Aku maksudkan apa yang disebut tentang Tianhu tadi ialah sudah kena tercuri oleh Bun Suile, si siluman perempuan itu, hari ini hianhangtoti yang berjumpa dengan siluman itu dan telah melepaskan dia begitu saja, sungguh sayang siankoh, nona Dewi, mungkin hianhangtoti yang tidak mengetahui akan kejadian itu, maka ia membiarkannya pergi begitu saja terdengar laki-laki lain menimbrung. Mungkin begitulah, angguk si gadis. Tetapi kini ia berjanji hendak pergi menyusul siluman perempuan itu. Hang Kho yang menggantung di luar, mendengar tiap percakapan itu dengan jelas, keruan saja ia bermandi keringat dingin saking kagetnya lah terkejut dan heran karena gadis yang disebut siankoh itu, parasnya mirip sekali dengan kawan kecilnya, P. N. D. J. I., lagi pula logat kata-katanya pun seperti dari daerah selatan, tetapi bagaimana ia bisa dipanggil siankoh? Apa mungkin ia sudah menjadi seorang pemimpin wanita dari sesuatu golongan agama? Karena pikirannya itu, tanpa terasa ia menghela nafas pekelahan. Akan tetapi walaupun pelahan, namun segera ia sudah diketahui orang. Ada metu-metu, terdengar orang berteriak, dan menyusul itu sinar lampu segera padam. Namun Hang Kho pun cukup sebat, dengan cepat sekali ia meloncat kembali turun ke perahunya sendiri dengan gerakan ningjan kui caw atau burung layang-layang kembali ke sarang, sudah itu segera pula ia menyulusuk masuk ke ruangan perahu dan menarik selimutnya terus berpura-pura tidur. Perbuatannya itu ia lakukan dengan gesit dan cepat, maka tidak menimbulkan suara sedikitpun. Sementara itu ia mendengar di luar beberapa kali suara menyambar, ia mengetahui ada orang dari kapal sebelah itu juga mencelat keluar buat mengejar, tetapi kesemuanya menuju ke daratan. Tiada antara lama, di depan perahunya seperti ada sedikit suara. Hang Kho berpura-pura menggeros, segera seperti ada orang yang longok ke dalam perahunya melalui perahu ikan yang berada di samping lain, namun dalam sekejap saja sudah menghilang. Selang tak lama kemudian kapal di sebelah keadaannya sudah kembali sunyi senyap, dengan selamat Hang Kho menghindarkan bahaya itu, ia tertidur tanpa khawatir. Ketika kemudian ia dibangunkan oleh tukang perahu, cuaca ternyata sudah terang, waktu ia melongok lagi keluar, maka kapal tetangganya semalam itu kini sudah lenyap, entah menuju ke mana. Sejak itulah, dalam kalbu Hang Kho terukir sesosok bayangan yang susah untuk dilupakan, dan perahunya terus melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Beberapa hari kemudian, ia kembali sampai di mode JITJE. Waktu ia hampir sampai di pintu benteng mereka dahulu, tiba-tiba dari tepi jalan melompat keluar dua orang, ketika ia tegasi, ternyata bukan lain ialah yang lelem suami istri. Mereka girang sekali bisa bertemu kembali dengan Hang Kho. Teng Heng Teh, saudara, lama sudah kami menantikan musru yang lelem ke girangan. Habis berkata, ia menarik Hang Kho dan memblok masuk ke dalam rimba. Atas perbuatan orang itu, Hang Kho menjadi terheran-heran. Mengapa kita tidak kembali ke dalam benteng saja? Tanyanya segera. Di sana sudah mengalami malapetaka, Liu Qing dan Mojit berdua sudah tewas, kami berdua menanti di sini. Perlunya adalah mencegat kau. Jangan sampai menuju ke sana. Yan Lela menerangkan. Setelah Hang Kho bertanya lebih jelas, barulah diketahuinya bahwa sesudah hari itu Yan Lel yang berdua kabur dari rimba TJO, pernah juga mereka berusaha mencarinya ke tepi sungai, tetapi yang mereka lihat adalah kereta keledai yang sudah kecemplung ke dalam sungai. Mereka mengerti Hang Kho tentu sudah berhasil menghilangkan semua jejak telapak itu. Mereka kembali ke mode JITJM melalui jalan darat, tetapi begitu masuk kampung, mereka menjadi terkesima saking kagetnya. Ternyata di dalam markas mereka itu bergelimpangan beberapa mayat Liaulo. Ketika sampai di dalam pendopo tengah, Hoat Giamong Mojit mati menggelepak di bawah undak-undakan, dihulu hatinya kena tertusuk hingga ususnya terburai keluar. Sedang Liuq ineroboh di belakang ruangan, ia seperti lagi hendak kabur, tapi mendadak telah kena ditusuk orang dari belakang hingga tembus. Di dalam markas pun diobrak-abrik hingga tak keruan. Mereka tak berani berlama-lama tinggal di situ, cepat mereka menerobos keluar lagi melalui jalanan di belakang. Tetapi baru saja mereka melompat keluar, dari belakang bukit sudah dipapak oleh hitun kisu si liang yang terus menarik. Mereka meninggalkan mode JITJM, kemudian ia menceritakan apa yang telah terjadi. Kiranya pada waktu sesudah yang lelem bertiga berangkat, hari kedua para benggolan sudah pada kembali semua terkecuali TUDJH seorang. Sehabis dahar malam, TJU Kapliang dan Liuut menceritakan kabar yang mereka peroleh bahwa di daerah Tongqiang kemarin telah terjadi peristiwa perampokan kereta pemerintah, maka mereka hendak keluar lagi untuk menyelidiki. Sementara itu si liang masih duduk di belakang markas mereka, tiba-tiba terdengar suara riuh rendah di sebelah depan, menyusul itu terdengar orang roboh dengan jeritan ngeri. Si liang mengetahui gelagat jelek, dengan cepat ia segera melayang naik ke atas atap rumah. Ketika itu dari luar gerbang markas secara berbondong-bondong membanjir masuk segerombolan orang, kesemuanya terlihat memakai ikat kepala merah, menyusul itu sinar senjata. Berkelebat, para liawlo atau prajurit penjaga semua roboh bergelimpangan. Dalam pada itu dari luar tiba-tiba melayang masuk lagi dua orang, di mana mereka sampai dan senjata bekerja, di situ segera terlihat kepala manusia menggelinding. Kedua orang ini ternyata adalah seorang imam tua dan seorang kakek. Sementara itu yang masih tinggal di dalam markasi ala Hoat Giamong Mojit, ia masih belum sadar dari mabuknya, saking kagetnya ia menyambar golok terus menerjang keluar. Di pintu pojok, dengan berbareng melompat keluar Pek Bin Haulioq Ing, kedua golok mereka segera tertuju ke arah si kakek yang baru datang itu. Mojit dengan tangkas dan kuat melontarkan beberapa kali bacokan, ia membuat pedang si kakek tergumpil. Melihat kawannya terancam bahaya, imam tua tadi segera menubruk maju dari samping, dengan gerak tipu eng-sau-jau-de-ji atau burung elang menyambar anak ayam, dengan kepandayan kimnaju atau ilmu kero mencekal dan menangkap, sekaligus ia dapat menjamberi tubuh Mojit, berbareng ia angkat terus dilemparkan ke bawah cim Tje, justru waktu itu dari luar sedang masuk seorang lelaki mengenakan baju belahan pinggir, tangannya bergerak dan senjatanya membabat, keruan seketika itu tubuh Mojit terbelah menjadi dua, dimulai dari pundaknya sampai ke bawah. Si Liang yang menyaksikan kejadian ngeri itu dari atas atap, hampir saja menjerit kaget. Menampak rekannya tewas di bawah senjata musuh, tentu saja pebin hau, si harimau bermuka putih, Liu Ying menjadi gugup, dengan sekuat tenaga ia coba menandingi kedua lawan yang tangguh itu. Saat itu si kakek lagi memainkan tipu outiap cio atau ilmu pukulan model kupu-kupu, ia merangsak dengan hebat, sedang si imam tua pun tidak mau ketinggalan, pedangnya berulang-ulang membuat serangan berbahaya. Lebih dulu Liu Ying kena sekali bacokan pada pundaknya, ia berniat kabur, dengan pura-pura menyerang segera ia menarik senjatanya terus berlari hendak kabur. Akan tetapi sayang, baru saja ia berhasil menerobos ke ruangan belakang, secepat kilat si imam tua tadi tahu-tahu sudah mengejar sampai di belakangnya, menyusul itu pedangnya berbareng menusuk, maka Liu Ying yang tidak menyangka si imam tua itu bisa demikian sebarnya, segera kena ditusuk hingga tembus ke dada, ia menjerit ngeri dan terus menggelongsor. Si Liang sendiri pernah menjadi anggota angtingkau atau agama Teng, Lentera, Merah di Soatang, bahkan ia pernah menjabat sebagai wakil pemimpin, oleh karena itu terhadap tokoh-tokoh kalangan Hektu, melulu mendengar kode percakapannya saja, sedikit banyak ia sudah bisa menaksir dari golongan renana orang itu. Kini nampak gerombolan yang datang ini bukan petugas negeri, tetapi dari dandanan mereka mirip dengan perkumpulan agama liar, ditambah mendengar pula kode yang mereka percakapkan, kesemuanya ternyata adalah bahasa rahasia dari pekelian kau agama teratai putih yang bercokol di sepanjang tepi tiangkang, tentu saja ia menjadi terperanjat. Kemurahan bagi siluman Giyok bin Y.A.O.H.O.U itu, ia tidak di sini, apa mungkin ia tidak ke sini, apa mungkin telah merat kembali ke utara siam sayi begitulah terdengar para berandal itu berkata setelah mereka coba menggeledah seluruh markas itu. Sesudah itu, dengan sekali suitan keras, api obor dinyalakan, segera gerombolan orang-orang itu meninggalkan mode J.I.T.J.A. lagi. Setelah musuh pergi, barulah si Liang berani turun kembali, sementara itu di dalam rumah mayat-mayat sudah pada bergelimpangan, ia tak berani berlama-lama tinggal di situ, maka malam itu juga ia melarikan diri. Begitulah setelah Yan Lelem mengisahkan apa yang telah dialami markas besar mereka, mau tak mau kejadian itu membuat Hong Kong menjadi bergidik. Dan kini kita harus menuju ke mana lekas ia bertanya. Tak usah kau khawatir, kami sudah memberitahukan pada para pemimpin supaya berkumpul ke Pek Hoa Hoa Sahut Yan Lelem. Yan To'ako, hari itu kau dan Nso berada di luar rimba, care bagaimana kamu meloloskan diri juga terdengar Hong Kong bertanya lagi. Cerita itu agak panjang, maka belum bisa aku beritahukan padamu, Sahut Yan Lelem. Hari itu setelah kau berhasil melarikan kereta, belakangan muncul lagi seorang jagoan ternama dari bulim yang juga jarang mengunjukkan diri, kami berdua semula menduga tak mungkin bisa melarikan diri, tak taunya ternyata ada seorang penolong, bercerita sampai di sini ia berhenti sejenak. Siapakah gerangan orang yang begitu hebat sampai To'ako begitu takut padanya tanya Hang Kora daheran. Ia laksana anak kesapi yang baru lahir, belum banyak mengetahui seluk-beluk rahasia Kang O, maka pantaslah kalau ia bertanya. Kau belum lama berkelana di dunia Kang O, sudah tentu kau tidak kenal siapa adanya Hian Hang To Tiang, yang I.R. Lem menerangkan. Ia bukan lain ialah Kiam Hek dari Hong Tong Pei, bersama Chi Yang Chin Jin dari Bu Tong Pei, mereka. Berdua disebut dua ahli pedang pada zaman ini, kali ini ia pun sampai di Soap Tang, hal ini saja sudah mengherankan, siapa kira akhirnya masih ada pula yang membuat orang lebih heran lagi, ternyata dengan begitu saja ia telah membiarkan Ji Yok Bin Ji A.O.H.O.U lolos, bahkan masih memberitahu pada I.E.J.N. bahwa ia tergolong seperguruannya, waktu itu kami pun berniat terus kabur, tetapi sekonyong-konyong telah muncul lagi seorang wanita muda, Hian Hang menyebutnya sebagai Angkoh, waktu Hian Hang hendak mengejar kami, gadis itu malah mencegahnya, karena itu juga kami baru bisa pulang dengan selamat dan hingga kini kami tetap tidak mengerti akan hal itu, bukankah gadis itu mengenakan pakaian kuning gading dan merangki merah? Di pinggir gelungnya tersunting setangkai bunga gilalan, cempa katanya Hang Kho. Ya, betul. Bagaimana kau bisa mengetahui sahutian ialam suami istri dengan terheran-heran?